bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana tutorial menggunakan aplikasi zoom di desktop atau di laptop sebelumnya kita harus menginstal dulu produk dari aplikasi zoom ini bisa kita ketik disini zoom club ini adalah website resmi dari aplikasi zoom untuk penggunaan desktop berbeda dengan penggunaan hp disini perlu aplikasi khusus dalam proses penggunaannya untuk mempercepat kita langsung aja klik download ini linknya untuk mendownload aplikasinya https zoom as download silahkan di download save file tunggu beberapa untuk aplikasinya ini tergolong tidak terlalu berat untuk aplikasinya silahkan di install hasil downloadnya ini zoom installer kita klik ini ini menginstall nah setelah terinstall berikut tampilannya silahkan klik sync in nah disini nah untuk teman-teman yang belum memiliki akun zoom bisa disini sync up free nah disini dia langsung terhubung ke website sync up nya silahkan disini teman-teman nanti memasukkan emailnya apa kalau username nya apa atau mungkin jika kau selitan untuk setiap laptop biasanya sudah terhubung ke gmail masing-masing nah disini saya mencoba menggunakan gmail nah ini tadi saya sudah langsung terhubung nah enaknya jika sudah terhubung ke gmail kita tidak perlu banyak mengisi biodata nah ini tampilannya ketika tadi sudah terdaftar sudah sync up menggunakan akun gmail nya disini tampilannya disini ada new meeting join schedule dan share screen nah disini saya ingin coba berbagi tentang penggunaan new meeting nah untuk join disini ada digunakan ketika misalnya kita diundang oleh rekan kita untuk ikut seminar dia atau meeting dia nah disini posisi kita ini akan sebagai penyelenggara meeting nya atau ketika nanti bapak ibu dosen ingin mengadakan kuliah atau ingin mengadakan sidang hasil sidang proposal bisa menggunakan new meeting ini kita klik new meeting nah ini tampilannya nah disini kita klik join with computer audio nah disini secara otomatis akan muncul wajah kita nah jika ingin wajah kita tidak tampil langsung ini bisa kita klik stop video nah seperti ini disini akan muncul foto kita nah foto ini berasal dari mana nah foto ini berasal dari akun gmail kita yang kita gunakan untuk mendaftar tadi ketika apabila di akun gmail itu belum ada fotonya biasanya nanti disini munculnya adalah huruf seperti itu nah selanjutnya sebelum kita mulai kita harus mempersiapkan terlebih dahulu materinya agar nanti memudahkan kita untuk sharing atau menampilkan dokumen atau slide presentasi yang ingin disampaikan nah kita persiapkan dulu nah disini misalnya saya ingin berbagi tentang jurnal presentasikan jurnal nah setelah sudah siap nah sekarang kita coba undang terlebih dahulu manage invite disini disini ada copy url copy invitation nah disini kita coba bisa menggunakan copy invitation atau disini ada email nah ngomong kena yang bebas kita coba email copy invitation nya sudah copy nah klik gmail kita ini langsung terhubung ke gmail kita nah silahkan ini sudah format yang langsung dibuat oleh zoom jadi kita tidak perlu pusing menyusun kalimatnya tinggal kita misalnya mengundang ke siapa nah disini saya akan mengundang akun saya yang lainnya jurnal dano nah setelah selesai langsung kita send saja undangannya ya atau bisa juga teman-teman nanti mengundangnya menggunakan ini di copy aja copy url nya misalnya bentuknya akan seperti ini nah ini silahkan linknya tadi yang kita copy bisa di share melalui WA atau yang lainnya kalau tadi yang saya tunjukkan adalah bagaimana berbagi langsung terhubung ke email kita share ke email si pen mata kuliah atau ke rakan yang ingin kita undang nah untuk email dari peserta yang mendapatkan undangan dari kita ini bentuknya disini ada email masuk nah disini setelah kita buka emailnya kita tinggal klik saja dari tampilan peserta yang kita undang langsung pilih peserta buka zoom ini di peserta pun juga dia langsung akan tampil gambar di kamera yang langsung menyala langsung tampil wajahnya nah jika peserta yang diundang tidak berkenan untuk dikambilkan wajahnya nanti bisa langsung di matikan videonya ini klik dulu join without video nah seperti ini nah seperti ini peserta klik join with computer audio nah untuk admin agar peserta ketika ngobrol tidak terekam suaranya disini bisa kita matikan disini di manage participant nah disini di mute kebetulan disini sudah di mute berwarna merah kalau misalnya ingin kita nyalakan agar peserta bisa ngomong kita unmute nah peserta nanti akan mendapatkan notifikasi the host would you like to unmute nah ini bisa di unmute ini kebetulan posisi laptopnya berdekatan jadi terekam suaranya agar tidak mengganggu saya matikan ini bisa kita lihat tampilannya akan seperti ini di layar komputer atau laptop nah disini setelah peserta kita undang kita bisa langsung memulai materi dengan ingin membagikan materinya nah untuk materi yang kita sampaikan ini ada beberapa tipe disini kita klik share screen nah kita ingin menampilkan screen screen adalah tampilan ini depannya yang hanya foto tadi atau berupa whiteboard nah whiteboard nanti tampilannya akan seperti ini misalnya kita ingin berupa gambar ini secara tidak langsung akan muncul di layar peserta juga kalau kita ingin berhentikan sharenya atau kita ganti share yang lain bisa di close nanti ini stop share di peserta pun secara otomatis juga langsung berubah nah disini kita bisa berbagi metode lainnya nah tadi saya sudah menyiapkan materinya disini oleh karena tadi saya awal sampaikan bahwa ketika ingin memaparkan materi lebih baik semua dokumen sudah dipersiapkan jadi ketika kita klik share itu nanti langsung muncul dokumen yang ditampilkan atau kita coba tampilkan misalnya ada presentasi lain yang ingin kita siapkan kita lihat yang tadi file baru kita buka nah ini langsung muncul kita klik lalu klik share di layar peserta di layar peserta juga akan langsung muncul tampilannya nah disini kita bisa langsung memulai perkuliahan dengan berbagi materi perkuliahan yang ingin disampaikan nah misalnya ketika sudah selesai kita stop share nah seperti ini apabila bapak ibu dosen disini ingin menunjuk mahasiswanya ikut berpartisipati berpartisipasi untuk presentasi nah disini bisa kita jadikan dia host disini kita lihat posisi kita disini sebagai host penyelenggaranya tadi nah disini kita bisa mengundang mereka agar mereka juga ikut berpartisipasi untuk presentasi nah kita klik aja disini more nah terus jadikan disini make a host nih kita mengundang dia menjadi host nah statusnya berubah disini novita disini sebagai host kita lihat di layar mahasiswanya disini nah mahasiswa ketika sudah menjadi host silahkan dia merbagi materi yang ingin dipresentasikan klik share nah ini tadi sama jadi dia akan tampil disini adalah dokumen yang sudah dibuka kalau dokumennya belum dibuka dia tidak akan muncul disini saya tadi sudah menyiapkan satu dokumen disini yaitu bukti modul kita share nah ini tampilan layar peserta yang tadi menjadi host dan admin juga ikut tampil sama yang disampaikan seperti itu seperti itu nah disini ketika sudah mahasiswa tersebut sudah selesai presentasi kita bisa mengambil alih posisi dia yang host tadi kembali hostnya menjadi posisi kita disini kita bisa disini klik ini reclaim host nah disini nah disini posisi kita sekarang sudah menjadi host nah disini posisi kita sekarang sudah menjadi host lalu tadi ini layarnya masih layar dari eh mahasiswa kita disini kita kita matikan diatas ini stop participant sharing nah ini kembali posisinya kita sebagai admin nah disini bisa juga terbuka tanya jawab group chat disini misalnya nanti mahasiswa ingin bertanya bisa disini ada pilihan nanti izin bertanya nah disini nanti setiap peserta disini bisa melihat atau misalnya bisa dibuat privat jadi hanya individu aja yang bisa membaca tidak semua peserta ini kebetulan hanya dua orang nanti komisialnya banyak dan ingin komunikasi antara anggota ini bisa ditunjukkan privately nah seperti ini tampilannya nah apabila sudah selesai melakukan presentasi perkuliahan atau selesai ujian nah disini bisa kita selesaikan disini anime meeting atau bisa nanti dikasih ikon ikon oke kita selesaikan karena perkuliahan sudah selesai kita end meeting nah end meeting for all atau leave meeting kita sendiri yang lain tetap kita pilih ini aja end meeting for all nah langsung tampil seperti awal mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika masih banyak kekurangan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini terima kasih semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati